oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro balik lagi bro sama saya bro seperti biasa bro kali ini kita mau tes atau review produk baru lagi nih bro ini produk baru nih bro controller yang ini nih nah cuman kali ini dia banyak modenya bro oke langsung aja bro ah kok nggak biasa bro biasanya lur oke lur ini kita singkirkan dulu nih alat-alat testing kita ya kan nah ini dia bro produknya bro sama kayak yang ini nih cuman dia modenya lebih banyak bro Hai apa portnya lebih banyak bro tar gua kasih contoh gambarnya ya kan langsung aja nih udah ini udah gua buka nih bro ini baru ya bro ini gua buka buat review YouTube aja nih yang satunya tipe yang ini nih bro berpotnya dia banyak berapa ada apa lagi dia kabel ini remote dan ini nih pokoknya kabel-kabelnya dan buku petunjuknya kita lihat dulu step by stepnya ya Bro tuh yang mana harus dipasang yang mana harus di iniin yang ini kita lihat oleh portnya tuh ada air GB ada fan 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 ini nih terbo coba nih pakai fan juga ada nih eventnya nih nah pake fan ini kita coba kan portnya sama dia tempat pin bukan yang 6 pin ya 4 pin sama yang had singram ARGB NC3 Jones Blue targa coba tercoba lor nah tuh ini port yang lainnya ARGB ya ini kayak sensornya nih terdipasang ini port utama aja sampai terbalik kalau terbalik semuanya gosong lor ini ARGB ini port PWM dengan port PWM tuh pokoknya modenya banyak banyak dah Hai semacam dia atau dia nih ini power komputer restart buton not required tidak di iniin berarti yang ini nih nggak usah nih ini nggak usah yang ini sama ini nih yang buat di GBT FDG FDG itu dulu gua pernah punya di PSU FG ada ada dia tapi nggak usah kita pakai yang kita pakai masih simpel-simpel aja port portnya kayak empat pin tiga pin ini insert CPU fan Oh jadi buat yang ini ini power kan udah ada yang ini yang buat PWM itu ntar pullernya colok disini cooler nih yang di disini nih nih yang ini nih kan dia kan ada berapa kabel tuh ntar colok disini tar yang tiga pin air GB nya yang warna-warninya nih yang bikin warna-warni colok di disini nih tiga pin buat yang warna ya bukan yang fan kalau yang fan colok disini yang ini nih dua pin ini colok ke Hai keinian motherboard tuh colok ke PWM cable insert CPU fan jadi biar disini putin ininya apa namanya kontrolnya 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 jadi misalnya CPU nya panas dia ikut kenceng ini kepenceng gua nggak bisa nyoba kan bongkar gue banyak gampang lah ini buat LED LED ini buat RGB fan kalau yang ada dua kabel tiga pin sama 4 pin tergobat coba terpesa Oke langsung aja lur gitu sekarang kita coba dulu ini remotenya kita masukin dulu tuh masih ada ininya ini kabel-kabel aja sampai salah Bro pakai kabel yang ini aja nih lu lihat cara pasangnya pokoknya ya ini colok ke sini yang merah powernya set tuh tanda tulisannya tuh power in 5 volt plus 12 volt kalian kanan kiri nggak usah deh saran yang gue ya terus yang sensor nah nih yang buat ke buat keempat pin CPU eh CPU CPU fan pokoknya PWM fan yang controller itu loh colok disini nih dia udah ada ininya bro jadi nggak perlu salah udah ada soket-soketnya nah tuh sama ninter colok tapi kalau yang ini ntar enggak gua colok kenapa karena gua copotnya malis-malis langsung aja kita coba bro gue udah ada splitter nya jadi tinggal colok saja tinggal colok saja pastikan jangan t-balik jangan t-balik nyoloknya ya bro tuh aduh wih langsung nyala cuy mantep be tuh udah ada warnanya ya kan sama kayak full moon yang lama tuh biar aja lah terbalik tulisannya yang ini enggak gua pakai nih kita coba dulu satu kita coba matikan dulu ya nah contes nah mati dia mati nyala ini mode red green blue kuning wah wacem-wacem dah pokoknya ini buat fanspeednya belum kita pasang modenya tuh wuuh keren cok gue jadi pengen masang yang ini nih satu polisi-polisi ya oke langsung aja kita yang ke pasang modul-modul ini gue copot aja nih ini ganggu soalnya kan aku pakai harusnya dicolok ke PWM spiw ini bakal ngikutin nih kita ganti eh kita ganti coba ini kita pasang ini nih Oh tapi ini enggak ada RGB nya sih dia pasti langsung auto kita pakai fan yang ini adukan dia ada tiga pintu kita colok di kita colok di 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 nah sini ini nih 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 Oh bisa deng tuh luris colok kesini fan auto hidup tuh ya kan kalau kecepatannya sih kayaknya standar lah standar fan lah tuh colok sini kenapa kuat karena dia nyoloknya pakai power sata dari PSU makanya dia kuat banyak masang fan ini head sync ARGB kita buka dulu nah seperti biasa cara masangnya kan sudah pada tahu yang ini colok kesini dulu Hai nah ini colok sini nah ini yang tiga pin colok kesini Bro kita tes apakah nyala ya Bro kita colok di tiga pin nih 23 pin terserah yang mana tiga pinnya Bro tapi gua pakai yang gampangnya aja lah yang easy to use Hai nah tuh Bro Wih jadi sama semua lur kalau ini enggak sama karena dia enggak pakai tiga pin satu controller banyak fungsi sekarang yang kedua kita coba yang sudah tuh pas sudah kita colok Hai yang ini kita colok ke sini bismillahirrahmanirrahim wuuh mantap Bro sama Bro lihat Bro sama lur tuh Hai kalau ini enggak bisa dirubah Kenapa karena kita cuma pasang empat pin saja ini kan enggak ada air ghibi nggak bisa di kontroler dia auto lah modelnya sekarang kita coba ganti warnanya Hai red Vidi hijau Hai biru Hai hijauin lagi deh tuh kuning krim ini oren jingga biru-biru langit apa ini biru-biru lah biru hanya biru-biru pudar lagi pink ini jawa sekarang kita tes kalau kita matiin mati semua ini enggak mati Kenapa karena dia 4 fin kan Bro bukan tiga pin jadi langsung 12 voltnya masuk sini tanya lain kembali nah putih di awalnya ya Hai Oh udah kan kita cek modonya satu ini kemodo ini dua tiga Hai empat macem-macem dia sepertinya modenya lima tuh dia ke arah sebaliknya enam tuh modenya banyak bisa dilihat dari ramnya tuh cuy banyak sekali dia modenya Hai tergelapin bukan iskeren cuy modenya banyak cuy bisa buat fan juga lagi fan bisa Hai tiga pin bisa Hai Oh ya kan kita ganti lagi jadi merah aja deh tuh merah Hai modenya tobeh banyak dia cuy nih kalau fan lu full RGB keren ini makanya ini oh 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 banyak cuy oke cuy thank you cuy sekian terima kasih sorry videonya lama ya Bro kumatiin dulu Oh